selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiktak2 game dengan javascript html dan css disini saya punya seperti ini jika saya punya saya punya punya dan reset saya bisa menambah game sekarang saya punya O dalam tutorial ini saya akan menggunakan software saya menyebutnya html editor untuk EA anda bisa download ini dengan link di video description anda bisa download ini dan install di komputer dan follow tutorial yang pertama saya butuh div id box dan selamat menikmati id box dan code code seperti ini mungkin width 300px dan mungkin border saya menambah 1px solid dan ok seperti ini saya mempunyai box sekarang saya mempunyai input ah sorry input type saya menambah button dan saya mempunyai id dan equal id ptn1 mungkin seperti ini sekarang saya menambah CSS dan menambah input ini saya mempunyai width 100px dan height 100px dan border saya menambah tidak mungkin seperti ini sekarang saya mempunyai box jika saya menambah button lagi copy dan paste saya mempunyai 2 3 sekarang saya mempunyai 300 2 ok saya mempunyai 2 dan 300 dan 2 ok sekarang saya mempunyai font size di input font dan size dan mungkin 70 pixel dan sekarang saya mempunyai javascript saya menambah function function dan here click ah sorry btn and here i add btn and opening and closing ok opening and closing function and here i need document dot get element by id equal the button btn and dot value equal equal maybe like this now if i click i don't have anything because i need function to html code and here i need on click ok and equal double close and here i need function button click ptn copy and i need this paste and here i need single cloth and here single cloth and here button one ok and now i copy this copy and add here i change to ptn2 and paste and here ptn2 and ptn3 and paste ptn3 ok now if i click i have 8 click 8 ok next i need a second click is is o maybe like this and now i need a variable maybe okay far and player maybe like this player equal one and i need if player ah sorry player equal one i change the button 8 and here else i copy this and paste and paste o ok if i have like this i have 8 and in this click function i need player minus equal one and here i need player plus equal one ok now if i click i have x and if i click i have o and if i click i have ok ok and now if i click i have x o and x ok like this and i need disable to my button because if not disable i have change the button like this and now i need i copy this and paste here here i need disable and here disable disable ok and now i copy this and paste here ok now i have a disable button ok like this next tutorial i will add more button here and maybe function for winner ok if you like my tutorial please subscribe my youtube channel and thanks for watching and goodbye good bye